Intro Kita ke informasi lain pemirsa, 3 pelaku pencurian barang elektronik di kamar salah satu hotel di Kendari di buku keaparat Satuan Reskrim Polresta Kendari. Para pelaku beraksi setelah penghuni kamar hotel calon komisioner KPU Buton Selatan menuju ke lobby hotel. Dua pria dan seorang perempuan berusia di bawah umur masing-masing MN, IB dan WL menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Satuan Reskrim Polresta Kendari, Jelasa Pagi. Para pelaku diperiksa karena diduga mencuri barang elektronik di kamar salah satu hotel di Kendari milik calon komisioner KPU Buton Selatan Senin Malam. Ketiga pelaku diamangkan setelah polisi melihat rekaman kamera CCTV di hotel tersebut. Para pelaku beraksi saat melintas di kamar calon komisioner KPU Buton Selatan. Melihat kamar tersebut kosong, mereka langsung membawa kabur barang elektronik. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian, sebuah laptop dan handphone. Untuk sejauh ini, ketiga pelaku sudah dilakukan pemeriksaan, Pak? Untuk sementara sudah dilakukan. Dari dua orang pelaku tersebut, yang laki-laki dewasa, kemudian yang salah satunya adalah perempuan, itu masih diubah umur. Pasal yang disangkakan untuk sementara, Pak? Untuk yang disangkakan adalah pasal 363. Ketiga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif dan harus mendekam di sel tahanan Mapol Resta Kendari. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan.